selamat pagi kita ketemu lagi ya dengan saya Nurul untuk kali ini kita akan review bagaimana cara penggunaan pemakaian alat untuk deteksi density jadi kita alat ukur yang sudah ada kita lanjutkan video sebelumnya jadi hari ini akan saya praktekkan bagaimana cara pemakaian density meter Oke guys selamat pagi selamat menikmati film saya jangan lupa subscribe Assalamualaikum karena kita sebutin ini dikasihnya 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 untuk kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita cara mengukur dengan density meter jadi saya akan praktekkan kita mengukur dengan density meter pada film radiography Oke pertama kita buka cover untuk depannya kita buka terus kita nyalakan ini tombol untuk nyalakan nah ya sudah tampil guys oke oke setelah sudah tampil seperti ini kita pastikan dulu ini kan masih ada angkanya nih oke jadi kita pastikan dulu nah setelah 0 0 0 baru kita buat pengukur oke pada titik yang kita ukur tadi jadi ini dan situ nggak boleh dikasih ke sana nah terus ke kiri jadi titik yang kita teks lagi nah nah ini kan baru ini ketawa berapa itu tiga itu untuk radiography itu berapa 2 sampai 4 oke ya itu normalnya standar seperti ini oke nah ini tiga poin 2 2 2 poin 5 jadi masih masuk range standar film density radiography oke guys jadi itu bagaimana cara kita ngukur density film dari radiography oke terima kasih sudah review film saya itu my prank dia tadi yang ambil filmnya videonya oke dokumen sudah sign semua review selesai guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah wow eri sim periode